What's up internet, here we go again Kali ini kita akan membahas sebuah film jadul Yang berjudul The Evil Toons Banyak banget adegan cuci mata di film ini cuy Jadi nontonnya jangan sama orang tua ya So tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke dalam Alur ceritanya Film dimulai dengan memperlihatkan Empat mahasiswi BU Yang baru aja tiba di sebuah rumah mewah Yang kosong Mereka rencananya akan membersihkan rumah kosong itu Selama beberapa hari Serta akan bermalam disana jika diperlukan Om Burt pun bilang Kalau masing-masing dari mereka akan mendapatkan 100 dolar ketika rumah itu Udah bersih cuy Lantas setelah menantangani kontrak Mereka pun bergegas menuju ke dalam rumah Ketika di dalam Terry pun memerintahkan teman-temannya Untuk memeriksa fasilitas di rumah itu Sementara Megan mengambil sisa tas mereka Yang masih berada di luar Nah disana tiba-tiba seorang tetangga Bernama Mr. Hinslow Mendekati Megan dan mengagetkannya Megan pun memberitahukan maksud Kedatangannya ke rumah mewah itu Dan setelah berbincang Pria tua itu pun kemudian berjalan ke rumah Untuk memperkenalkan dirinya kepada yang lain Di dapur Ketikanya mendapati dapur yang masih terawat dengan baik Mereka pun bisa sedikit bernafas lega Karena akan lebih cepat menyelesaikan tugasnya Megan kemudian datang bersama dengan Mr. Hinslow Terry dan yang lainnya pun saling memperkenalkan diri Hinslow bilang Kedatangannya adalah untuk mengingat ciri-ciri fisik dari mereka berempat Agar jika terjadi sesuatu Ia dapat dengan mudah menceritakannya kepada pihak berwajib Megan pun nanya Apa maksud pernyataan Hinslow tadi Hinslow bilang kalau baru-baru ini terjadi aksi pembahan di lingkungan mereka Setelah mengatakan itu dia pun segera bergegas dari sana Terry dan yang lainnya pun merasa gak peduli Dan langsung mengajak teman-temannya untuk mempersihkan ruangan basement Mumpung masih terang Mereka semua pun mulai menyisir barang-barang yang gak kepake Lalu beberapa saat kemudian mereka menemukan sebuah peti dengan sebuah catatan Tanpa menyadari bahwa catatan itu berisi peringatan Terry langsung membukanya Di dalamnya dia pun menemukan sebuah keris dengan bau yang kurang sedap cuy Nah disini karena baunya menyeruak banget Mereka pun memutuskan untuk membersihkan basement pada esok harinya aja Terry membawa beberapa barang antik dari koper itu Dengan harapan ia bisa menguangkannya Malam itu cuaca kurang mendukung Jan dan Megan terpantau lagi nyiapin makanan Dan kemudian membawanya ke ruangan tengah Roxanne lalu menyalakan radio yang ada di depannya Dan menarikan pargo yang sangat mantap Megan sebagai orang yang paling cupu pun diajak pargo bareng sama si Roxanne Namun sesaat kemudian Megan beranjak ke kamarnya Karena ngerasa malu cuy Disana dia pun berkaca Dan ternyata dia lebih suhu dibandingkan Roxanne cuy Sesaat kemudian tiba-tiba bell berbunyi Ketiga mahasiswa itu pun kelihatan seorang pria yang membawakan sebuah paket Terry bilang bahwa mungkin dia salah alamat Namun pria itu perlahan mundur tanpa berkata sedikitpun Karena penasaran mereka pun akhirnya membuka bungkusan paket Dan mendapati sebuah buku di dalamnya Mereka kemudian melihat tulisan-tulisan tangan di buku itu Namun mereka gak ngerti karena tulisannya pake tulisan latin cuy Roxanne kemudian memanggil Megan yang abis ganti kaos Dia bilang kalau mereka butuh Megan untuk membaca tulisan tangan yang ada di buku Megan pun menemukan sebuah gambar monster seperti Tasmania Yang disebelahnya bertuliskan mantra Dimana mereka akan menyerahkan diri mereka kepada makhluk tersebut Dan bangkenya dibawanya ada notes yang memperingatkan untuk jangan membaca teks di atas cuy Padahal barusan dibaca ya kan Semua pun biasa-biasa aja Dan gak menganggap serius tulisan yang ada di buku itu Roxanne pun bilang karena keadaannya lagi sepi banget nih Dia pengen ngundang cowoknya datang kesini Dan itu tentunya melanggar kontrak dari Mr. Bird Yang udah melarang mereka untuk membawa cowok ke rumah itu Setelah itu Terry, Megan, dan juga Jan pergi ke kamar Dan meninggalkan Roxanne yang sedang asyik melihat gambar-gambar yang ada di buku aneh itu Sementara di sisi luar rumah Pria kurir itu terlihat sedang memantau mereka dari kejauhan Singkat cerita, tepat di pukul 12 Gambar Tasmania yang ada di buku tiba-tiba menghilang Dan muncul dengan gambar dua dimensi di dunia nyata Lantas sesaat kemudian Roxanne keluar dari dapur Dengan membawa sebotol amer serta dua buah cangkir Nampaknya Roxanne benar-benar ingin mengundang cowoknya untuk datang kesana Melihat Roxanne yang pakai pakaian gemes Tasmania ini pun jadi sabrut abis cuy Sampai akhirnya ketika Roxanne lagi asyik minum Tiba-tiba Tasmania pun muncul dan langsung melaksanakan perpusraian duniawi secara paksa cuy Teriakan Roxanne pun membangunkan mereka bertiga Namun mereka bertiga malah mengira kalau Roxanne lagi asyik sama cowoknya Nah begitu keadaan udah tenang Megan pun penasaran dengan apa yang terjadi di bawah Megan lalu memanggil Roxanne Sementara di sisi lain ternyata Roxanne udah meninggoy cuy Tasmania tadi pun memanfaatkan Roxanne Dan mengubah penampilannya jadi persis seperti Roxanne Dia kemudian nyamperin Megan Karena lupa ngebersihin dirinya Roxanne alias si Tasmania pun beralasan Kalau dia baru aja ke jedot meja Roxanne kemudian meminta Megan untuk kembali ke kamar Karena dia harus bersama dengan cowoknya yang bernama Beef Ketika di atas Megan pun cerita kalau Beef cowoknya Roxanne ternyata belum datang Dan tadi perilaku Roxanne agak aneh katanya Namun disini Jan dan Terry biasa-biasa aja Dan meyakinkan Megan kalau Roxanne cuma terpengaruh al-eldul Singkat cerita Beef pun akhirnya datang Roxanne segera mengajaknya ke sofa Dan mereka pun langsung melaksanakan perpusraian duniawi Namun pas lagi anak-anaknya Tiba-tiba dia menunjukkan taringnya Dan si pria misterius itu pun lagi-lagi melihat kejadian yang sangat membagongkan itu Terbangun karena suara Beef Megan pun memberi saran kalau mereka harus memeriksa keadaan di bawah Jan pun santai aja dan bilang mereka pasti lagi berada di dunia fantasi Sementara di sisi lain Bert mendapatkan panggilan dari Hinchlaw si tetangga Dia bilang kalau ada mobil yang terparkir di depan rumah itu Dan menyarankan Bert untuk segera memeriksanya Dengan mager-mageran Bert pun akhirnya bergegas untuk menuju ke sana Di sisi lain Megan menemukan sebuah permadani di lantai Yang ternyata di dalamnya ada si Beef yang udah berpulang ke dunia anime Mendengar teriakan Megan, Jan dan Terry pun mulai panik Dan langsung menuju ke bawah Megan pun ditemukan lagi bengong dan terduduk di depan tangga Lalu tepat setelah itu Bert pun datang dan mengetuk pintu Karena gak ada pilihan mereka bertiga pun membawa Beef ke dapur Karena takut ketahuan sama si Bert Sementara itu di luar Bert bertemu dengan Roxanne yang langsung memancing burung puyuh milik Bert Untuk ikut ke halaman belakang Dirasa aman mereka bertiga pun akhirnya keluar untuk menemui Bert Namun sayang mereka gak ngeliat ada seorang pun di luar sana Lalu begitu tiba di basement baru juga disentuh sedikit batang karetnya Si Roxanne langsung unjuk gigi dan memulangkan Bert ke dunia anime Di sisi lain Megan menyadari bahwa gambar Tasmania yang ada di buku tiba-tiba menghilang Di halaman berikutnya mereka pun melihat gambar keris Yang tadi sore mereka temukan di koper dan Megan membacanya Disana bertuliskan bahwa teks sebelumnya adalah mantra untuk melepaskan Tasmania ke dunia nyata Dan kedatangannya adalah bermaksud untuk mengumpulkan banyak jiwa Megan pun membaca cara untuk menghilangkan Tasmania Yaitu adalah dengan menggunakan keris yang mereka temukan Namun lagi-lagi disini Terry dan Jan gak percaya dengan buku itu Dan memutuskan untuk mencari Roxanne Mereka pun mencarinya ke basement dan menemukan lampu yang menyala Nah disini ketika Terry lagi mau nyender Tiba-tiba kain di belakangnya kelepas Dan Mr. Bur ternyata udah ada disana dengan keadaan yang udah gak bernyawa Gak jauh dari sana juga terdapat raga Roxanne cuy Mereka bertiga pun langsung cabut dari sana karena ketakutan Kembali ke rumah mereka pun kebingungan dan harus mempersiapkan diri Sekaligus menghubungi pihak kepolisian dari rumah Mr. Hinchelow Mereka pun segera menemui Hinchelow dan pria itu pun akhirnya sepakat Untuk mencari sumber permasalahan di rumah itu Megan pun menunjukkan buku aneh itu kepada Hinchelow Pria itu pun mengkonfirmasi bahwa buku itu adalah panduan mantra penyihir kantarian kuno Yang dibawa oleh Gideon Fish pada tahun 1930-an Ketika itu Jan mulai curiga dengan pengetahuan Hinchelow Dan ketika mereka mempertanyakan kembali Hinchelow tiba-tiba berubah menjadi Roxanne cuy Mereka berempat pun saling berspekulasi bahwa Bert, Beef dan Hinchelow bekerja sama untuk mempermainkan mereka Dan akhirnya mereka berempat pun menuju ke basement Disana Jan, Megan dan Terry pun meminta Bert dan Beef untuk berhenti berpura-pura mempermainkan mereka Namun yang terjadi malah Roxanne kembali unjuk gigi Megan pun langsung teringat kalau hanya Chris itu yang dapat mengalahkan Roxanne Namun sayangnya benda itu tertinggal di atas Mereka pun melempar barang-barang untuk dapat keluar dari basement Namun sayang Roxanne berhasil menangkap Jan Terry dan Megan pun berusaha menemukan Chris itu Namun entah kini berada di mana Mereka lalu mendengar sebuah suara di atas dan langsung menghampirinya Namun sialnya gak sampai satu menit Lagi-lagi Terry berhasil dibekuk oleh Roxanne Megan pun langsung turun dan mencoba mencari mantra lain dari buku itu Karena tak kunjung mendapatkan mantra-nya Megan pun kini dalam keadaan terpojok Di saat yang sama, untungnya pria misterius yang ternyata adalah penyihir kono bernama Gideon Fish Datang dan mengatakan bahwa ia akan menghapus makhluk lain dari muka bumi Gideon lantas mengeluarkan Chris Keramat dan seketika dia pun berubah bentuk menjadi bentuk kartunnya Dengan cepat Megan pun membawa buku itu ke dalam perapian Dan seketika si Tasmania pun menghilang Setelah berhasil memenuhi misi hidupnya Gideon memperkenalkan dirinya kepada Megan Rupanya dia sejak tahun 1930-an sudah menunggu seseorang yang akan melepaskan si Tasmania dari buku itu Dan lantas Gideon akan membasminya Namun Megan kecewa karena hanya demi misinya Megan harus kehilangan sahabat-sahabatnya Penyihir itu pun mengatakan bahwa teman-temannya masih ada Megan hanya perlu menunggunya Dan setelah itu pria misterius itu pun menghilang Singkat cerita pada keesokan paginya semua orang pun mulai berdatangan Mereka lupakan apa yang terjadi tadi malam Mister Hinslow pun lalu mengajak mereka untuk menonton film kartun di TV yang dibawanya Dan setelah itu film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya